Kata Nabi SAW, ada empat hal kalau ada pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen, sampai dia meninggalkan, lalu kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen, dan kalau seandainya, seseorang memiliki salah satu dari sifat-sifat ini, berarti dia memiliki bagian daripada sifat kemunafikan sampai dia taubat. Yang pertama, kalau berkata dusta, orang mu'min tidak kenal dusta, enggak boleh dusta, katakan kebenaran walaupun pahit. Yang kedua, diberikan amanah berkhianat. Ini ya, saya ceritain sama kamu ya, temannya setengah mati punya masyarakat, ceritain sama dia, saya ceritain, jangan ceritain orang lain ya. Baiklah, dia iakan, sudah terima syarat nih, ternyata setelah selesai temannya keluar, dia telepon teman-teman yang lain. Ini saya ceritain tapi jangan ceritain ya, nyebar ke mana-mana, mana amanahnya nih, mana amanahnya, tidak boleh. Khianat, ada seseorang telpon temannya, misal seorang ibu telpon ibu yang lain, nanti kalau suami saya tanya, bilang saya di rumahmu ya. Oke baik, untuk lindungi temannya, temannya pergi berzinan, buat salah. Suaminya temannya telpon, ada istri saya yang enggak, oh ada, lagi di kamar bandi, dusta. Walaupun enggak ada, ini semua enggak boleh, sudah dusta, khianat lagi, enggak boleh membantu khianat temannya. Yang ketiga, kalau mereka berjanji suka pungkirin, ada orang begini sifatnya, setiap hari janji orang, tapi semua enggak benar. Jangan pernah ucapkan janji kalau enggak bisa jalankan, enggak boleh. Ingat hadis Nabi SAW yang mulia, yang pernah saya sebutkan, kalau seandainya seseorang, mau menikahi seorang wanita, kemudian si laki-laki ini mengiming-imingkan, saya kalau nikah sama kau, nanti saya akan berikan mobil, saya akan kasih rumah, saya akan begini, saya akan begitu. Atau kita balik, perempuan juga berkata, kalau kau nikah sama saya, saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan hafal Quran, saya akan begini. Dan dia tahu dirinya dusta, Allah juga tahu dia dusta, sehingga terhalalkan kemaluannya pasangannya itu. Orang akhirnya mau nikah sama dia gara-gara janji-janjinya. Setelah nikah dia enggak jalankan, maka dia akan bertemu dengan Allah di kiamat sebagai seorang pendusta, dihukum sebagai pendusta. Seseorang datang kepada temannya lalu mau utang, kata Nabi SAW. Lalu dia mengiming-imingkan kepada pemilik uang nih, kalau kau utangkan saya, saya akan bayar sebulan. Kalau saya dapat keuntungan, saya akan kasih bagi hasil, dan seterusnya. Dusta, dia tahu dirinya dusta, Allah tahu dia dusta. Lalu kemudian, terhalalkanlah harta saudaranya itu, muslim tadi. Maka dia akan bertemu, dan dia tidak mau bayar nih memang, dia tidak mau bayar dari awal. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pendusta, pencuri. Maaf, pencuri. Dia sebagai seorang pencuri. Tadi awal itu adalah pendusta. Dan ini sifat munafik, makanya kita tidak boleh. Dalam Islam tidak ada, tidak ada dusta, tidak ada khianat, tidak ada pungkiri janji. Dan yang keempat adalah sifat munafik, mereka kalau berdebat, mereka curang. Kalau berdebat, mereka curang. Jelas-jelas bukan haknya, dia datangkan argumen. Berapa banyak nih di pengadilan? Nyuri, hak warisnya, saudaranya. Buat surat palsu. Akta tanah lah, akta lahir lah, macam-macam, palsu semua. Ini tidak boleh. Dia curang. Maka ini sifat munafik. Hati-hati, orang-orang munafik di neraka jahannam lebih berat daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas kekufurannya. Orang munafik tidak jelas nih. Ada hadis yang mulia bunyi begini. Nabi SAW pernah ditanya, apakah orang mu'min itu bisa memiliki sifat pengecut, takut? Kata Nabi SAW, iya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah. Apakah orang mu'min itu bisa pelit? Maksudnya kadang-kadang dia mau kasih, kadang-kadang enggak. Kata Nabi SAW, iya. Lalu kata para sahabat, apakah orang mu'min bisa menjadi pendusta? Bisa dusta? Kata Nabi SAW, tidak. Enggak bisa. Harus hilang sama sekali dari sifat kita ini. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Karena itu sifat munafik.